وَإِذَا قِيلًا شُّزُوا فَانْ شُّزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ Apakah boleh puasa dimulai hari Ahad? Hari Ahad? Hari ini? Iya, Buzad. Maksudnya... Mungkin terkait puasa ini ya, Buzad. Kalau puasa, maksudnya Muharram yang ditanyakan, kita mulai hari Ahad ini, hari ini kan tanggal 9. Enggak apa-apa, boleh. Bahkan sunnah, kan kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa 9. Baru puasa lagi besok, tanggal 10. Intinya kan besok, 10. Kalau kita enggak berpuasa hari ini, tidak mengapa. Hanya kita puasa besok, itu enggak masalah. Tapi Nabi untuk menyelisih halil kitab, karena sebab beliau ucapkan, kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa tanggal 9, itu karena beliau dikatakan. Orang Yahudi juga berpuasa. Karena puasa Asyurah ini kan puasa, perayaan, karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun. waktu menyeberang laut. Kata Nabi SAW, kita lebih berhak untuk berpuasa di hari itu. Ya, kita lebih berhak untuk berpuasa di hari itu. Cuma Nabi dikabarkan, mereka juga puasa. Maka kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, saya akan puasa yang 9 juga, untuk menyelisihi mereka. Untuk menyelisihi mereka. Jadi kalau puasa hari ini, kemudian puasa juga besok, Alhamdulillah. Kalau besok sama Lusa, Alhamdulillah tidak apa-apa. Untuk menyelisihi. Tapi kalau cuma besok saja, tanggal 10, tidak masalah. Karena sunnahnya Nabi ditanya, tentang puasa Asyurah, beliau katakan, menghapus dosa setahun. Menghapus dosa setahun. Tapi, kalau menurut riwayat sendiri Ustaz, Rasulullah pernah lakukan Ustaz 9-10? Tidak. Nabi cuma puasa 10. Karena belum sudah hidup lagi setelahnya. Ini terkait begitu Ustaz. Tadi juga sebelum anak kesini, istri bertanya, dia mau puasa nih tadi, tapi karena telat bangun sahur. Dia ngomong gini, bagaimana kalau saya puasa lagi, Senin besok, supaya menyelisihi. Karena kan katanya dia pakai, dahli yang tadi Ustaz, untuk menyelisihi. Jadi hari ini dia puasa? Bencana dia puasa, di, besok? Besok, sama Selasa. Tidak apa-apa, boleh. Kan untuk menyelisihi, kalau tidak bisa hari ini sama besok, berarti besok sama? Besok sama Selasa? Oh, bisa begitu Ustaz? Bisa. Tadi saya tanya, begitu juga saat teman-teman bilang, Ustaz Kika? Oh, Masya Allah. Saya bilang, saya biasa bonceng Ustaz. Baik. Masih Ustaz? Iya, betul Ustaz. Masih setengah? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. selamat menikmati